Forum Honorer Tanjap Barat Kamis Pagi mendatangi kantor DPRD Tanjap Barat untuk melakukan aksi demonstrasi. Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh Forum Honorer tersebut yaitu meminta kepada Pemkap untuk membuka kembali rekrutmen P3K tahun 2023. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangnya. Forum Honorer Tanjap Barat menggelar aksi damai pada Kamis 13 April 2023 pagi. Aksi damai tersebut dilakukan guna mendapatkan kepastian dan nasib para pegawai honorer yang mengabdi di Kabupaten Tanjap Barat. Sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, bawasannya di tahun ini para tenaga honorer seluruh Indonesia dihapuskan. Ketua Forum Honorer Tanjap Barat Fitrah menyampaikan, aksi damai ini harus segera dilakukan dan harus segera disampaikan kepada pemangku kebijakan di pemerintah daerah. Sebab sesuai dengan PMK tahun 2023, guru honorer yang ada sepanyak 1.937 orang, tenaga kesehatan 530 orang, dan 38 kuota teknisi. Selain itu, agar pemerintah memprioritaskan P3K tanpa tes yang tidak ada penempatan, karena banyak juga guru honorer yang tidak linar. dan persatuan guru Republik Jumatia, yang serta dari forum guru prioritas pertama, negeri dan swasta, yang mana disini kami memberikan pungkutan kepada Bapak Ketua DPRD, dan serta ajarannya, dan juga pemerintah terkait. yang intinya disini untuk tanda pemerintah dan pemerintah. Yang pertama, itu pembukaan P3K untuk 2023, sesuaikan dengan PMK 2023. Sementara itu, sejumlah guru honorer yang tergabung di forum honorer Tanja Barat juga meminta pengabdian mereka pelasan tahun ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, terkhusus kesejahteraan para guru honorer. Sebab profesi guru merupakan profesi mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Pihak-pihak terkait, itu mendukung apa yang kami sampaikan, dan dikabungkan ambil tentang kami semuanya, supaya tidak ada kelancuan di dunia ini. Berarti harapan tahun ini ada pembukaan awalnya? Iya, harusnya. Itu sudah berapa tahun kalau ngabdian honor? Kalau dari teman-teman semua, itu rata-rata ada yang bergugasan ke atas. Ya, kami ini honorer yang sebenarnya kerjanya nggak main-main, digaji main-main, dipaksa kerja dengan buang buka mata, tapi dipandang sebelah mata, kami harapkan kepada bapak-bapak yang di atas, yang memiliki kewenangan untuk mengolah semua kami ini. Mohon pakai hati nurani untuk mempertimbangkan kami, untuk mengangkat kami honorer menjadi paling tidak ketiga kah rata. Usai melakukan aksi damai forum honorer Tanja Parat disambut baik oleh anggota DPRD Tanjung Jepung Barat, Jamal Dharmawansiye dan Hasbi, yang kemudian dilakukan hiring bersama anggota DPRD terkait serta langsung dihadiri Sekda Tanja Parat Akusanusi. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka.